Coba perhatikan apa baik yang ada di Nyanyi Indonesia Raya itu yang diperkenalkan tahun 1928 itu. Itu disebut, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bangun jiwa itu ternyata disebut lebih dahulu oleh W.R. Supratman itu. Bukan badan, bangunlah badan, bangunlah jiwanya. Tapi ternyata disebut itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah ini menarik sebetulnya. Nah, mengapa W.R. Supratman menyebut jiwa terlebih dahulu tidak kemudian diikuti dengan badan? Kenapa tidak badan terlebih dahulu? Nah, guru-guru kita juga bisa. Nah, teman-teman guru sama tujuh padang yang semarin saya interview juga, beliau seluar biasa sekali. Guru berprestasi dan segala macamnya. Nah, teman-teman ya kembali bahwa birokrasi yang dikatakan Pak Mayaldi adalah birokrasi feodal. Beliau sendiri yang mengatakan seperti itu ya, bukan saya, di rapat itu. Kita juga tidak mampu mengubah para pembantu dari gubernur ini untuk merealisasikan. Jadi, cantik di atas aja nih program, tapi di bawahnya tidak terlalu dengan baik. Nah, itu kendala yang kita temukan sebagai pihak swasta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinsanak langgam, kita akan membedah kedatangan Pak Anies Baswedan sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Sudah hadir, bersama saya ada senior kita, orang tua kita juga, Bapak Miko Kamal. Kemudian ada Bapak Melki Hamdani. Beliau berdua adalah penggerak pendidikan di Ranah Minang ini. Pak Miko. Ya, siap. Pak Miko lagi sibuk, sekarang sudah tidak di kampus lagi ya Pak. Apa kabar Pak? Iya, baik. Alhamdulillah. Di kampus, sebisanya aja gitu. Sebisanya saja. Sebisanya, sebutuhnya. Iya, tapi ada peradi, ada institut, apa, institut for reformation masih jalan Pak? Institut for reformation, badan usaha milik negara ya. Oh, badan usaha milik negara ya. Maksudnya tidak lagi ya Pak ya. Badan usaha milik negara, milik daerah gitu ya. Tapi Bapak praktisi hukum sekarang ya, fokusnya? Praktisi hukum ya. Sekarang lagi, lagi apa, lagi senang-senangnya berbagi cerita dengan anak-anak sekolah. Ya mungkin juga ada hubungannya dengan pendidikan ya, karena di peradi itu ada program peradi goes to school. Peradi masuk sekolah gitu. Iya. Kita cerita tentang hukum, tentang dunia advokat, gitu-gitu. Sudah berapa tahun Pak kegiatan dengan goes to school ini? Ini, ini sudah seri yang ke-9. Oke. Nah, baru hari ini selesai seri yang ke-9. Oh, baru selesai. Iya. Jadi 1 sampai 9 gitu. Nah, setelah ini seri yang ke-10 kan. Ya. Lumayan ya Pak ya, memberikan edukasi kepada anak-anak secara langsung. Iya, mudah-mudahan. Jadi memang harapannya itu, kita cerita yang sederhana-sederhana aja sih sebetulnya. Kalau kalian tawuran, hukumannya itu apa, gitu kan. Kalau melakukan kekerasan terhadap orang lain, hukumannya apa. Kalau buang sampah semarangan, hukumannya apa. Hukumannya apa. Kalau tidak pakai helm atau mengendara di atas rotoar, hukumannya apa, gitu. Jadi, maksudnya itu mudah-mudahan hari ini kita kasih, kita kasih pengertian, sanksi-sanksi hukum. Mudah-mudahan ingat nanti mereka setelah, apa, setelah masuk dalam dunia yang dewasa itu, udah mulai bekerja. Mudah-mudahan mereka menjadi bagian yang untuk berkontribusi dalam menciptakan, apa, keteraturan sosial ya. Sosial, sosial order gitu. Nah, menurut saya sih ya, menurut saya, tujuan kita berbangsa dan bernegara itu ya, keteraturan sosial gitu. Jadi, nggak usah kita bicara terlalu tinggi-tinggi kalau misalnya di jalan raya, amburadul, sampah berserakan di mana-mana gitu ya. Orang nyebrang di zebra cross tidak dihormati. Nah, kan itu sebetulnya hal-hal dasar yang perlu kita perbaiki. Yang menurut saya nanti ada hubungannya dengan soal pendidikan dasar kita gitu. Siap, Pak. Nah, ini menarik. Orang tua praktisi hukum tapi tetap mengedukasi. Ini menarik. Nanti kita bahas lebih panjang ya, Pak ya. Terkait juga dengan kedatangan Pak Anies ini. Nah, kalau Pak Melky sendiri gimana Pak Melky saya? Cukup mengenal beliau. Ini dari lembaga Time Language Center. Sebuah lembaga kursus bahasa ya, Pak ya. Kemudian ada Pak Lito, orang muda Pak Lito Pendidikan. Ini sebuah lembaga non-government organization ya. Tapi dengar-dengar Bapak lama di luar negeri dan baru pulang. Apa kabar nih? Covid-nya dimana kemarin waktu masa pandemi? Silahkan, Pak. Ya, saya baru 2021 ya. Awal balik ke Indonesia dan mencoba berkolaborasi ya, beraksi langsung. Untuk memberi pembaharuan, bukan pembaharuan ya, maksudnya berkarya, berbuat ya. Dan selama Covid-nya di sana, kita lockdown-nya cukup letat ya. Sehingga masyarakat sangat teratur. Dan kembali keteraturan itu ada, walaupun di situasi yang sangat krusial. Dan pemerintah juga cekat tanggap Australia ya, untuk membantu masyarakatnya. Kelaparan dan lain sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Oke, syukur ya. Syukur. Anak-anak juga diboyong ya kemarin ya? Semuanya, keluarga diboyong semuanya. Ya, semuanya. Oke. Oke, siap. Terus, gini Pak. Pak Anies kan datang nih. Oh iya. Nah, kita mengenal beliau ini kan sebagai tokoh juga nih. Untuk pendidikan. Bahkan beliau menteri ya. Menjabat menteri itu di 2014 sampai 2016. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta di 2017 sampai 2022. Sangat menarik ketika seorang Capres itu adalah tokoh pendidikan. Bergelut di dunia pendidikan dan program beliau yang sangat saya ingat itu adalah Indonesia Mengajar. Nah, itu adik-adik kita yang first graduate baik dari luar negeri, tamatan luar negeri maupun dalam negeri semua ikut ke pelosok daerah. Ada yang ada banyak pengalaman dibukukan, film, kemudian berkembang lah menjadi modul-modul, menjadi dokumentasi yang itu banyak menginspirasi anak muda. Nah, sejauh mana nih Pak Miko sama Pak Melki melihat seorang Anies Baswedan sebagai tokoh pendidikan? Silahkan Pak. Kalau saya terserang, ada hope ya. Ada harapan pendidikan kita akan berubah. Terutama pendidikan dasar ya, karena pendidikan dasar itu dia sangat penting dalam rangka membangun fondasi orang-orang nanti yang akan mengurus bangsa dan negara ini gitu. Nah, menurut saya selama ini pendidikan dasar itu, pendidikan dasar kita ini ada yang salah urus menurut saya. Sehingga, saya gampang aja sih sebetulnya ngelihat kenapa pendidikan dasar kita selalu urus. Sampah berserakan di mana-mana. Di jalan raya kita tidak pernah tertib, antri barang mahal, susah antri gitu. Bullinya banyak gitu ya, melakukan tindakan kekerasan, tawuran gitu. Nah, itu kan sebetulnya adalah karena tidak tepatnya pola pendidikan atau sistem pendidikan dasar kita. Nah, bagi saya, kalau mau mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa lebih baik ke depan itu, mesti buru-buru memperbaiki pendidikan dasar kita gitu. Tidak cukup menurut saya, tidak cukup kita hanya mendril otak anak-anak, ya tapi berlakunya tidak kita perbaiki, tidak kita ubah gitu. Dan memang ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan sulit, paling tidak adalah pekerjaan serius yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan pendidikan dasar ini gitu. Nah, saya seringkali saya sebutkan sebetulnya pendiri bangsa kita itu. Salah satunya, di tanggal 28 Oktober 1928, itu di Kongres Pemuda yang kedua, pada saat itulah diperkenalkan National Anthem kita, nyanyi Indonesia Raya kan, nyanyi kebangsaan kita. Nah, yang kita tahu diciptakan oleh W.R. W.G. Rudlong Supratman gitu ya, W.R. Supratman. Apa yang menarik? Yang menarik itu adalah, coba perhatikan apa baik yang ada di nyanyi Indonesia Raya itu, yang diperkenalkan tahun 1928 itu. Itu disebut, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi, bangun jiwa itu ternyata disebut lebih dahulu oleh W.R. Supratman itu. Bukan badan, bangunlah badan, bangunlah jiwanya. Tapi ternyata disebut itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini menarik sebetulnya. Mengapa W.R. Supratman menyebut jiwa terlebih dahulu tidak kemudian diikuti dengan badan? Kenapa tidak badan terlebih dahulu? Nah, ini ada rahasianya kalau menurut saya paling tidak ada dua. Satu, jiwa disebut terlebih dahulu karena memang bangun jiwa itu sangat penting. Sehingga penyebutannya di depan. Pembangunan jiwa itu, nah itu hubungannya dengan pendidikan dasar itu. Kan, jadi pembangunan jiwa disebut lebih dahulu karena saking pentingnya disebut jiwa kemudian diikuti dengan bangun badan. Kemudian yang kedua, kenapa jiwa disebut terlebih dahulu itu? Karena membangun jiwa itu jauh lebih sulit daripada sekedar membangun badan gitu. Jadi kalau membangun badan ini kan kemudian juga diterjemahkan bangun fisik, bangunan gedung gitu ya. Itu kan kalau bangun badan itu tergantung uang aja. Kalau kita punya uang, kalau negara ini nggak punya uang bisa pinjam ayam ya, bisa pinjam yang lain-lain. Ada uang, yuk kita bisa bangun gedung tinggi, bisa bangun jembatan, bisa bangun waduk, bisa bangun kalau badan secara manusia itu juga bisa dikasih telur anak-anak banyak, dikasih minum susu gitu kan. Dia jadi apa, jadi apa namanya secara fisik dia bagus. Cukup itu saja, ada uang cukup. Tapi kalau membangun jiwa, banyak pun uang kalau strateginya nggak benar. Proses yang panjang ya Pak ya. Iya kalau proses yang kita lakukan itu nggak benar. Hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan gitu. Jadi, menurut saya, kalau ini saya pribadi nih, saya berharap Pak Anies bisa mereformulasi tentang pendidikan dasar kita ini ya. Sehingga betul-betul lahirlah anak-anak Indonesia yang punya peradaban tinggi, yang bisa saling menghormati, yang di jalan raya dia tertip, tidak buang sampah sembarangan. Kalau kita pergi ke Batang Araw nggak ada lagi kasur di situ, sofa, popok bayi atau popok orang tua. Ini kan kalau bagi saya ini sederhananya ini pertanda bahwa pendidikan dasar kita gagal. Belum ya, belum mampu. Sehingga Batang Araw itu jadi begitu. Kita pergi ke Pantai Air Manis misalnya sampah berserahkan di mana-mana. Nah, pergi ke kebun benatang bugi tinggi juga begitu, ke jam kadang juga begitu. Pasar apa lagi kan. Itu kan pertanda kita gagal atau belum lagi sukses dalam membangun jiwa itu. Tapi, kalau ditanya kepada, ini kan Freddy Gusto School itu sudah 9 seri nih, seri ke-9. Kalau ditanya kepada mereka, apakah buang sampah sembarangan itu salah atau benar? Mereka cepat jawabnya salah. Apakah tidak memberi jalan di zebra cross itu salah atau benar? Salah. Tapi pernah nggak kita lihat di zebra cross di negeri kita ini, di Indonesia Raya ini, termasuk juga Padang. Ada zebra cross, ada orang berdiri. Ada nggak? Seberapa banyak motor, mobil yang berhenti memberikan jalan? Nyaris nggak ada. Tapi kalau ketika ditanya kepada anak-anak, kepada kita semua juga, ini kan kita juga praktisi nih kan. Ditanya kepada kita, bagaimana secara teori, apakah kita harus berhenti atau? Pasti jawabannya berhenti. Tapi kita nggak pernah mempraktekkan itu. Mengapa itu bisa terjadi? Sekali lagi karena kegagalan kita, apa, menjalankan sistem pendidikan dasar kita. Dan ini memang... Membangun jiwa ya. Membangun jiwa. Ini PR besar untuk Pak Anies. Oh PR besar, PR sangat besar. Kalau menurut saya kalau serius mengurusin negara ini, memang harus serius membangun jiwa gitu. Itu yang harus dilakukan. Saya tanyain Pak Melky dulu ini Pak. Pak Melky, ada apa sih dengan pendidikan dasar di luar negeri kok beda banget sama Indonesia? Pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama saya juga menyampaikan harapan saya ya dengan sosok Anies Baswedan. Yang merupakan tamatan S2, S3-nya luar negeri Amerika. Amerika atau Australia ini Pak? Amerika. Doktor di Amerika, Pak Melky, Australia nih. Saya kan belum nih. Ntar lagi ya. Segera menyusul. Tapi Pak Melky sering panggil saya dokter ya. Dokter Melky ya. Aduh ancar. Amin. Bener, pendidikan dasar itu memang pendidikan karakter. Itu yang pertama. Karakter building itu juga ada dalam Quran, dalam Islam ya. Adab ya. Adab sebelum ilmu. Jadi mereka diajarkan beradab dulu. Tidak dituntut untuk mengerti matematika satu tambah satu. Tapi adabnya ada. Sehingga akhlaknya terbentuk. Tapi itu negara-negara luar ya. Tapi saya bicaranya konteksnya adalah adab, akhlak. Karena contoh begini. Satu. Mereka ada one. Kalau seandainya kita anak baru ya sekolah. Terus. Kita gak punya teman ya. Ada satu spot namanya stock friend kalau-kala. Jadi kalau kita kesana. Itu kita berdiri disitu. Nanti teman-teman akan datang gitu loh. Nah ini kan mereka sangat care sekali. Pada peduli sekali kan. Nah itu. Itu membangun itu empati tadi ya. Dibilang bapak miku empati bahwa masih ada anak-anak udah mulai. Dan juga guru-gurunya. Nah saya lebih tekan kan guru-gurunya itu udah memang lulus asesmen yang luar biasa. Tidak hanya asesmen di bidang pendidikannya. Tapi bidang hal-hal seperti itu sudah dilatih dari kecil gitu ya. Anak-anak ngantri itu udah dilatih dari kecil gitu. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan respect each other. Dan critical thinking mereka juga main di waktu SD aja. Itu berbedakan proyek-proyek. Misalkan kita anak dibawa kardus. Kardus sekarang udah mulai ya sekolah-sekolah swasta. Betul. Untuk bawa kardus terus create what do you want to be make with this board ya. Dan mereka membuat. Saya mau bikin ini dia terinspirasi barang-barang dari buku bacaan Dragon. Dibuatlah Dragon dari kardus. Ya apa adanya. Ya sekolah proyek itu. Itu melatih mereka untuk berpikir dan memiliki alasan. Tidak disuapin gitu ya. Seperti yang kita di drilling-drilling. Kita kan drilling aja amanya nih. Pagi drilling. Nanti pulang di shadow education drilling lagi. Hanya untuk melakukan nilai yang bukan karakternya terbentuk. Itu barang-barang dari menurut saya. Terus kalau bicara anak muda. Pendidikan untuk anak muda atau remaja ya. Remaja yang mengajak ke anak muda. Ini masih apa ya. Apakah masih ada PR di sini atau bagaimana? Kalau di anak muda di SMP, SMA mereka udah mulai ada tugas ya. Tugas-tugas. Tapi kalau di peringkat dasar mereka masih gak ada tugas. Fun itu dibentuk dulu. Mereka datang ke sekolah itu bukan terbebani. Jadi ke sekolah itu dengan nyantai. Gak ada paksaan. Dan mereka menyenangkan. Tapi kalau anak mudanya sudah ada mulai. Nah disitu bedanya dengan kita. Mereka udah mulai di kerucutkan oleh kurikulumnya. What you gonna be? Mau jadi apa sih? Diperkenalkan berbagai macam profesi. Sehingga mereka mulai terbentuk. Nah di kelas 11. Itu mereka udah menggerucut tuh. 11-12 mereka udah tau. Oh gue mau masuk kampus itu. Kalau sama misalnya kita sebut lah ya. Monash University. Kalau kamu mau masuk kampus Monash itu. Kamu harus nilainya sekian. Jadi kesadaran belajar tuh muncul. Karena dia sadar kalau dia masuk itu. Harus segitu nilainya. Jadi gak perlu dipaksa-paksa. Nah itu yang terbentuk dari kurul-kurul pendudukan mereka. Nah kalau kita kan gak. Berdatangan psikolog lah. Datangan alih pinggir-pinggir. Seperti itulah. Yang mereka sih gak ngenalin passionnya apa. Nah saya juga termasuk korban dari itu. Karena saya sama. Saya gak tau sebenarnya apa sih. Nah setelah kuliah. Setelah kuliah. Saya datang ke psikolog. Saya liat. Hei psikolog. Ters saya dong. Saya jadi apa sebenarnya. Setelah hasil tes itu dibilang. Pokoknya nanti jual bacot gitu ya. Pokoknya seperti marketing. Konsultan. Itu hajar. Karena your passion is the way. Saya masuk teknik ya. Jadi gak beda. Nah jadi mereka dari kelas 10, 11, 12 itu. Mereka udah mengkucutkan. Sehingga the right man and the right class. Itu terjadi. Sehingga negaranya. Mereka kuliah tuh gak semua orang kuliah loh. Mereka mengambil TAFE ya. Seperti kalian vokasi kalau dia bilang sini. Sehingga mereka ahli di bidangnya. Nah kalau kita. Maksain diri banget. Itu banyak panjang cerita nih. Karena ada culture juga. Di sana orang tua juga berpikiran bahwa sarjana aja lah. Sarjana aja lah. Tapi basically dia gak. 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 Pas untuk itu. Tapi karena gak ada. Source informasi. Kemana mau konsultasi. Kemana mau harus. Menanyakan passion saya apa. Juga model pendidikan. Kita tidak menggerujurkan. Kita mau jadi apa. Nah ini harapan saya. Kepada Pak Aspahaylan. Jika terpilih. Jadi Presiden RI ya. Nantinya. Tentu harus. Bisa main shopping ini. Sehingga. The right man and the right class itu. Anak-anak dengan passionnya yang. Yang. Yang dia punya. Itu bisa. Ya ini udah banyak. Kata-kata di Instagram atau Facebook ya. Ikan dipaksa manjat. Pokoknya selamanya ikan terlihat bodoh. Tapi kalau ikan dipaksa berenang. Dia akan lain lincah. Begitu juga. Anak saya. Tidak passion di bidang matematika. Dia suka di language. Saya paksa di language aja. Alhamdulillah juara gitu ya. Nah ini lebih baik. Menempatkan. Itu tuh yang penting gitu. Nah ini. Mudah-mudahan. Kurikulum pendidikan kita. Juga udah mengarah ke sana. Sehingga. Dari hasil pendidikan SD. SMP SMA itu. Akhirnya mereka tahu. Oh saya mau jadi ini. Saya mau jadi ini. Tidak hanya. Dan mau jadi ini tuh tau ya. Detailnya apa. Saya diskusi dengan anak-anak muda. Banyak. Saya mau jadi ini bang. Tapi. Bagaimana caranya? Saya bilang. Saya belum pelajarin gitu ya. Barusan saya diskusi juga. Jadi dengan anak-anak muda disini. Mau jadi apa. Ke Jerman gitu ya misalkan. Nah ke Jerman. Ke Jermannya ngapain saya bilang. Berarti belum ada data riset. Nah. Ini mengacu kepada. Rendahnya literasi kita. Anak-anak kita gak suka baca. Sehingga gak dapat source informasi yang banyak. Sebenarnya informasi warna widi dimana-mana. Nah. Kita bersama-sama. Untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah dengan pengalaman Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Tidak singkat ya. Dua, tiga tahun. Hampir tiga tahun beliau menjadi Menteri Pendidikan. Nah apa yang harusnya beliau prioritaskan ke depan ketika beliau jadi Presiden. Kan ada. Kalau sekarang masih Mas Menteri. Nah ke depan itu tentu ada Menterinya bisa berganti, bisa tetap. Nah prioritas kemana sih ini Presiden tentunya ada kemampuan ya Pak. Ada diberi wewenang ya Pak Miko ya. Untuk mengarahkan pendidikan Indonesia ini mau dibawa kemana. Nah sebagai Pak Miko udah mengecap pendidikan di luar negeri. Pak Melky mengalami kehidupan anak-anak bersekolah di luar negeri. What we have to do di Indonesia ini gitu. Kalau pendidikan dasar tadi udah selesai. Kita tinggal, belum selesai kita tinggal banyak sekali pendidikan karakter yang dimulai dari awal. Nah tapi kan bicara lima tahun sebagai capres waktu yang singkat. Sebagai Presiden terpilih waktu yang singkat. Nah ini apa sih yang harapan lain kita nih Pak Anies ketika jadi Presiden nanti gimana sih untuk pendidikan Indonesia gitu. Apa yang bisa beliau ini kan arahkan buat kita. Kalau saya melihat kalau di luar negeri khusus di Australia. Saya gak memberi dewa ke luar negeri ya. Jadi di Australia tuh pendidikan kurikulum itu gak ganti gak gampang gitu ya. Gak gampang menggantinya. Pak Siti kan ganti menteri ganti kurikulum. Itu terjadi terus. Belum duduk konsep ini muncul lagi kurikulum 13. Muncul lagi sekarang namanya pembelajaran berdifereniasi. Dimana kita aja udah dihadapkan dengan problem manajemen big classroom ya. Yang 40, 36, 1 guru. Nah sekarang si guru dipaksa lagi untuk membedakan materi ajarnya. Anak-anak yang estetik gini cara ngacarnya. Anak-anak yang audio, anak-anak yang visual seperti kita nih. Itu beda lagi cara desain materialnya. Ini guru gak punya waktu tanpa beban sertifikasi. Ini perlu kita dudukan bersama. Tentu pasti akan mengundang pakar-pakar pendidikan ya. Seperti apa. Harapan saya adalah jangan diganti-ganti terus tuh model sistem pendidikan. Sehingga kita kayak bikin bakwan ya. Kalau baru belajar bikin bakwan, sekilo boleh ini bikinnya se-Indonesia gitu ya. Nah itu pemerataan saja itu butuh waktu gitu. Apalagi itu pemahaman. Nah saya setuju dengan ada sekolah penggerak ya. Saya melihat bahwa 25% orang yang sudah mulai bergerak nih. Itu akan bisa diikuti oleh 75%-nya. Karena 25% bisa jadi motor gitu ya. Nah dengan ada guru penggerak. Tapi prosesnya harus jelas juga. Jadi orang bilang guru penggerak, bergerak gitu kan. Tapi proses seleksi guru penggerak seperti apa. Dan beberapa guru yang saya lihat bahwa mereka bikin karya tulis gitu ya. Itu untuk lomba, itu banyak copy paste gitu loh. Ini pernyataan dari guru langsung bahwa gak lulus karena copy paste. Karena apa? Integritasnya gak ada lagi di situ gitu loh. Kopi punya teman, kopi, kopi, kopi gitu ya. Nah berarti gak ada. Orang kan sekarang udah canggih ya pakai turun iti ini ya. Guru-guru gak tau barangkali ya. Orang pakai similarity-nya tinggi. Nah ketahuan ini Anda plagiarism gitu kan. Nah itu harapan saya jangan ganti-ganti deh kurikulum. Jadi memang didudukan dan itu memang diamendemen kalau bisa. Kalau mau mengganti kurikulum itu barang-barang harus stakeholder di bidang pendidikan itu harus dilibatkan. Nah ini kan panjang kajiannya gitu loh. Seperti itu sih harapan saya untuk Pak Anies. Pak Miko, ini Sumatera Barat dapat anggaran pendidikannya sama dengan pusat 20% atau gimana Pak? Iya 20%. Sudah diterapkan yang 20% ya? 20% udah. Sudah ya? Nah realisasinya gimana Pak? Sejauh tahun inilah 2022 setelah pasca pandemi COVID ini. Iya saya ingat per Agustus 2022 itu realisasi itu baru 54%. Oke. Dari jadi anggaran pendidikan di provinsi itu sekitar 2,2 ya. 2,2 T dan baru realisasikan sekitar 1,2 T gitu. Oke. 1, ya lebih kurang 54%. Berarti dari Agustus ke akhir tahun ini, Desember. Iya. Jadi artinya dari apa, dari Agustus sampai akhir Desember ini mesti, mesti habis lah. Atau paling enggak, kan hitung-hitungan pemerintah itu biasanya minimal itu 94%. Jadi kalau di bawah 94% itu dianggap, gagal, dianggap bermasalah oleh kepala dinasnya gitu. Oke. Kenapa tidak dipakai dana yang sudah dianggarkan itu. Anggaran itu kan kemudian jadi silpa kan untuk tahun depan. Ya silpa sih sebetulnya kembali lagi ke rakyat. Tapi kan ada yang tertunda kan. Betul. Pelaksanaannya mesti 2022, tapi karena tidak dipakai, dianggarkan lagi di 2023 gitu. Oke. Nah tapi kan kalau misalnya ada dinas yang tidak bisa menghabiskan itu, ya akan dievaluasi bisa jadi tahun depan dananya diturunkan. Tidak lagi segitu gitu. Nah kalau Provinsi Sumber kan menangani untuk SMA ya Pak? SMA, SMK, SLB. SLB, MAN gitu ya Pak ya. SMA, LB gitu kan. Nah sementara untuk Kabupaten Kota itu SD dan SMP rata-rata. Nah dengan anggarannya kalau kita lihat kan lumayan besarnya Pak, 2,2T. Nah itu kalau untuk infrastruktur atau apa masih ada Pak dari anggaran itu? Infrastruktur pendidikan. Ya itu semua sudah termasuk di situ. Termasuk infrastruktur mau RKB misalnya ya, ruang kelas baru. Nah itu kan memang setiap tahun itu disusun. Misalnya karena ada kenaikan jumlah penduduk, anak-anak yang dari tamat SMP mau masuk SMA, ternyata ruang kelasnya tidak cukup. Maka pemerintah harus menyediakan ruang kelas baru. Itu kan infrastrukturnya bangunan atau mungkin laburnya kurang gitu ya. Dan itu kan sudah semuanya masuk di situ. Nah harusnya dengan anggaran yang seperti itu, harapan kita kan besar nih Pak untuk anak-anak yang selesai sampai 12 tahun belajar ya. Kalau di provinsi kan 12 tahun belajar mereka harusnya. Nah tapi kita melihat masih ada yang belum memenuhi. Seperti angka putus sekolah. Kemudian ada lagi yang selain putus sekolah, mereka tidak mampu untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Memang itu bukan suatu kewajipan ya. Nah ini bagaimana Bapak melihat kondisi ini di Sumatera Barat hari ini? Ya jadi memang putus sekolah itu, saya lihat itu memang semuanya juga bukan salah di pemerintah juga. Jadi ada memang karena orang tuanya tidak berpendidikan cukup gitu kan, yaudahlah kamu jangan ngapain sekolah-sekolah gitu kan, ya tinggal di kampung misalnya gitu ya, bertani, jadi tidak ada motivasi dari keluarga, sehingga kemudian yaudah sekolahnya tidak sampai selesai. Nah kalau kita itu kan wajib belajar kita itu kan sampai SMP ya. Sembilan tahun. Wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar sembilan tahun gitu ya. Nah lalu kalau sebetulnya wajib dengan kualitas yang sekarang ini kan sembilan tahun itu tidak cukup sebetulnya untuk kita mencita-citakan terbentuknya sebuah bangsa yang kuat, yang beradab, yang punya apa namanya, yang punya rasa empati gitu ya. Mesti sudah paling tidak itu kan tamat SMA gitu ya. Bisa aja sebetulnya memang sampai SMP saja, tapi memang pendidikan dasar, fondasi pendidikan dasarnya itu kuat gitu. Jadi tapi sekarang sudah lah pendidikan dasarnya itu nggak kuat, lalu kemudian masih juga ada anak-anak yang butuh sekolah, yang tidak mau sekolah gitu. Dan itu memang ya menurut saya pemerintah memang harus mencarikan jalan keluar juga gitu. Tapi kalau bagi saya itu memang yang pentingnya itu adalah kalau kita bicara secara global itu memang harus ada betul-betul dievaluasi soal pendidikan dasar itu memang bukan untuk merubah kurikulumnya. Mungkin kurikulumnya sudah benar, tapi bagaimana dengan kesiapan guru-guru misalnya gitu kan. Kan seringkali ada teori di tingkat atas itu yang harus dilakukan, tapi begitu sampai di tataran lapangan itu nggak ketemu gitu. Mengapa? Karena memang apa namanya, nggak ada jalan, nggak tahu jalannya bagaimana caranya. Karena kalau soal pendidikan kan berhubungan dengan guru-guru. Gimana mengharapkan pendidikan dasar yang kuat kalau guru-gurunya tidak siap, tidak siap untuk itu gitu. Nah itu yang menurut saya mesti dievaluasi oleh pemimpin masa depan. Ya termasuk Pak Anies yang kalau insya Allah kalau beliau mencolongkan diri jadi presiden atau ada partai yang mendukungnya jadi presiden yang kalau terpilih. Kan kewenangan seorang presiden dan kewenangan seorang menteri kan berbeda aja, berbeda kan. Benar. Jadi menteri dan presiden gitu, kalau dia presiden dia bisa lebih menekan gitu kan apa yang harus dilakukan, yang menterinya harus lakukan, harus lakukan itu. Jadi memang seorang pemimpin itu memang nggak bisa dia berlepas tangan aja ya. Saya percaya kepada Anda sebagai menteri ya, uruslah urusan pendidikan atau urusan apa. Nggak bisa kan seorang pemimpin itu mesti memberikan guideline tentang apa yang harus dilakukan oleh para pembantunya gitu. Nah seperti apa sih perjuangan kita ini Pak selain menyuarakan ini apa sih bentuk perjuangan kita lainnya untuk mendorong masalah pendidikan di Indonesia menjadi prioritas tidak prioritas nasional saja tapi prioritas dan perhatian semua lapisan masyarakat. Nah itu menurut Bapak dalam praktek-praktek yang sudah pengalaman Bapak itu ada lagi nggak Pak yang perlu kita lakukan? Jadi negara kita ini kan negara besar ya, luas, ribuan pulau, masyarakatnya banyak. Masyarakat sekarang kita sudah berapa? 350 juta berapa? 270 juta, 270 juta. Nah saya pikirannya sederhana, kalau membangun, kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki yang 257 juta itu dari kacamata di atas itu memang sulit. Tapi coba kita pecah-pecah gitu ya. Jangan bicara yang 257 juta itu, coba bicara tentang kalau padang, bicara tentang 1 juta orang. Kepadang panjang bicara tentang berapa? 100 ribu orang gitu kan. Kan ngurusin yang 100 ribu orang jauh lebih gampang daripada ngurusin 1 juta. Apalagi ngurusin yang 257 juta itu gitu. Poin saya adalah, Presiden mesti memberikan arahan soal pendidikan ini, termasuk juga soal pendidikan. Itu memberikan otonomi, kekuasaan kepada kepala-kepala daerah itu untuk membangun sistem pendidikan yang tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional, tetapi yang mau kita lakukan itu dapat gitu. Nah, oleh karena itu memang membangun bangsa Indonesia yang besar ini, negara Indonesia yang besar ini memang tidak bisa juga kita mengharapkan pada seorang Presiden saja. Pembantu-pembantunya di daerah itu juga mesti orang yang cakep, orang yang mengerti dengan bagaimana sih secara merealisasikan pesan W.R. Supratman tadi itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Jadi, ya dia akan, menurut saya nih, dia akan bercuma juga kalau Presidennya hebat, tapi tidak didukung oleh wali kota, bupati, gubernur yang hebat-hebat juga, yang bisa punya pandangan yang sama bahwa pendidikan itu sangat penting. Tidak hanya soal kita mencari, memberikan nilai kepada anak-anak didik kita, tapi kita sebetulnya yang mau kita berikan itu kan nilai-nilai. Dan ini selama ini enggak ketemu kita di daerah kan. Ya, ini mungkin ingat untuk bisa masuk SMA favorit, kemudian di SMP-nya, di Rekalasa lah nilainya. Benar. Itu kita pada saat itu guru-guru ternyata masih bicara nilai, bukan nilai-nilai. Iya kan? Dia labrak itu nilai-nilai kejujuran, hanya untuk anak-anaknya bisa dapat sekolah di favorit. Dan itu sebetulnya juga bukan kesalahan melulu-guru juga. Ada kesalahan kepala daerah misalnya gitu ya. Karena kepala daerah juga misalnya dibebankan, yang enggak mungkin anak-anak nilai yang di kota saya ini lebih rendah nilainya daripada kota yang lain atau keopaten yang lain. Dia menjadi malu gitu kan. Nah, itu kan masalah-masalah kita. Jadi kan perlu diperlukan pemimpin yang cakep, yang tidak terlalu peduli dengan nilai, tetapi dia berorientasi bahwa ini pendidikan harus dibenahi kalau ingin memperbaiki bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, sekarang ini kan kita malukan. Saya kepada anak-anak SMA, SMK itu saya bilang, ini kalau ada orang luar yang datang ke tempat kita, apakah dia orang luar kota kita atau luar negara kita, campah berserakan di mana-mana gitu ya. Tapi secara teori mereka tahu bahwa itu enggak boleh. Betul, betul. Jadi ada memang sih sesuatu yang salah besar gitu kan, yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Jadi, saya bersyukur misalnya nanti kalau Pak Anies jadi presiden, kita dukung juga dari bawah, harus ada pemimpin-pemimpin daerah yang kuat juga, yang satu visi, sehingga kemudian dunia pendidikan kita bisa menjadi berubah. Pak Melki, ini tadi kita udah bahas tentang anggaran ya, kemudian harapan kita, terus apa yang harus kita perbaiki. Nah, Pak Melki sendiri kan berkegiatan nih untuk pendidikan informal, khususnya kepada language atau bahasa asing. Nah, ini gimana Pak Melki pengalamannya sendiri, serta kenapa sih memilih jalur ini untuk membangun pergerakan pendidikan di Sumatera Barat? Ya, baik sejak kembali ke Indonesia ya, 2021 Februari, saya sudah tiga kali geras pendidikan ya, untuk menawarkan ya, bahwa kita punya banyak kesempatan, seperti ada BSS Indonesia Maju, buat anak-anak SMA yang pengen kuliah keluarga negeri secara gratis, ada 110 kampus, secaranya IELTS, saya kesana, tapi tidak ada jawaban. Sekarang lagi, ada program Agriculture Visa untuk anak-anak SMK kita, karena Australia membutuhkan puluhan ribu orang gitu ya, mentah lagi, terakhir 27 Agustus, eh 27 Juli kalau nggak salah, saya ketemu malah dengan Kepala Dinas, dengan Bapak Gubernur kita, membicarakan tentang hal yang saya lakukan 7 tahun terakhir ini. Tapi unfortunately ya, saya sangat sayangkan kalau tidak ada respon yang tercep lah ya, dari Dinas Peredikan. karena saya non-formal, kita di bahasanya, karena kunci utama untuk bisa compete international itu adalah bahasa, especially bahasa Inggris ya, karena English as Lungwa Franka, more than 40% using English for communication in this planet, so that's why kita sebagai yang concern sama bahasa Inggris selama ini, mengatakan bahwa ini penting loh Pak, anak-anak kita diajarkan bahasa Inggris untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang banyak di luar sana, guru-guru kita juga gitu loh. Tapi saya datang ke sana, saya suratin, ini Bang Miko juga saksinya, berbulan-bulan nggak dibalas, setelah dibalas pun, yaudah gitu aja, dan yang terakhir sekali yang menurut saya itu sangat membuat sayang, I don't think that I'm going to come back to that thing, tapi mudah-mudahan yang harapan baru, nanti Pak Andes 19 di Presiden, malah saya balik lagi ke sana, ke Dinas Peredikan, bahwa saya membuat program untuk upgrading anak-anak kita supaya bisa mengikuti program-program pendidikan seperti itu, guru-guru kita untuk program menulis, conference internasional, short course, kan banyak program, nah guru-guru kita mampu sebenarnya secara pemikiran, cuma secara bahasa nggak mampu gitu loh, ada program Bridge juga, yang diinisasi oleh Australia, nah guru-guru kita nggak mampu juga berbahasa Inggris gitu loh, nah saya tawarkan, ayo Pak, kita sama-sama sampaikan informasi ini kepada semua guru-guru bahasa Inggris, 2015 saya pernah loh, mengumpulkan dari 423 guru-guru bahasa Inggris di Kota Padang, masuk SMP dan SMA, waktu itu masih belum terpisah, itu yang datang 68 orang, dari 68 orang ini data saya dapatkan bahwa nilainya cuma 4, ini jauh loh di bawah standar gitu loh, seorang guru bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris itu jauh di bawah standar, saya tawarkan setelah saya kembali, ayo Pak kita bikin sama-sama, bahkan teman saya kaget, yang dari Australia bilang, 25 tahun lalu saya juga menemukan kendala bahasa, dan sekarang masih kendala bahasa juga, berarti nggak ada kesadaran dari pemerintah untuk memasukkan bahasanya sebagai, nah saya sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap itu, saya sampaikan, dan ya Alhamdulillah dibijawab, kita nggak ada anggaran untuk itu, oleh staffnya gubernur, maksudnya dari orang nasib di kan, saya sampaikan, kita nggak ada anggaran, saya bilang di meeting itu, di awal meeting, kalau nggak ada anggaran Pak, kita nggak perlu lanjutkan meeting, terima kasih, saya pamit, karena what can you do, kalau nggak ada anggaran yaudah, nggak bisa kan, gimana cara kita menginformasikannya, saya sih mau aja bikin webinar ya, dibikin lah webinar akhirnya, yang hadir cuma 30 sekolah, dari 365 sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat, kalian aja 2 guru bahasa Inggrisnya, ada 700 orang, sedikit sekali yang terinformasikan, akan adanya peluang ini, nah saya bener-bener berharap nantinya, ke depannya, berangkali dengan Pak Anies Maswedan, atau apa, ini bisa, guru-guru kita sudah bisa compete internasional, bersaing secara internasional, demikian short course, kita tahu banyak short course kan, Bu Yanni aja short coursenya ke mana-mana nih, ke Itali dan ke India kan, nah nanti lagi mau ke UK juga, atau sebagian lagi nih, nah guru-guru kita juga bisa, nah teman, guru sama tujuh padang, yang semarin saya interview juga, beliau seluar biasa sekali, guru berprestasi dan segala macamnya, nah cuman, ya kembali, bahwa birokrasi, yang dikatakan Pak Mayildi, adalah birokrasi feudal, lebih luasnya yang matang seperti itu ya, bukan saya, di rapat itu, kita juga tidak mampu, mengubah, para pembantu dari gubernur ini, untuk merealisasikan, jadi, cantik di atas aja nih program, tapi di bawahnya, tidak terlalu dengan baik, nah itu kendala yang kita temukan, sebagai, pihak swasta ya, saya disini enggak mencari bisnis ya, karena lembaga saya juga, running alhamdulillah so far ya, tapi saya, karena, istri saya berangkat S3, itu pakai duit negara, ini bentuk pengabdian kami, kepada original dari Sumatera Barat, untuk memberikan, kepada guru-guru kita yang keren-keren gitu loh, coaching gitu loh, sekarang saya, saya jalan aja, guru-guru yang mau saya edukasi, untuk writing, academic writing, come on, kita buat, kita masukin papernya, kita masukin paper, kalau terpanggil untuk conference, kita menghadap lagi ke Pak Mayaldi, ini Pak, ada nih Pak, dari dana yang gak keserap tadi kan, sayang banget ya, saya bilang, IELTS itu, dan atau academic writing, silahkan Pak, mohon dibantu, untuk mereka bisa conference, berbicara di tingkat internasional, untuk membicarakan ini, sehingga mereka dapat insight, kolaborasi ya, kolaborasi dengan, dengan lembaga-lembaga penelitian, dan hasil penelitian itu, ya dipakai gitu loh, kita para researcher nih ya, cantik di kertas saja, atau taruh di skopus, atau pustaka, udah, yang policymaker gak pakai gitu loh, nah apalagi industri, industri jalan sendiri, policymaker jalan sendiri, akademisi jalan sendiri, tiga, tuku-tuku sejarah ya, kalau orangnya, oke, gak jalan, sehingga ini yang kita harapkan, terrealisasi, dan kita bisa mewujudkan Indonesia, lebih keren, bersama Pak Anies Pak Soedan, berangkali ya, tertumpang harapan tinggi, betul sekali, bagi kita-kita yang bergerak, di dunia pendidikan, kepada calon presiden, yang sudah diumumkan secara resmi, kemudian diboyong pula, ke Sumatera Barat, ya kita, pokoknya kita optimis, ada matahari, atau ada cahaya, yang menunggu kita, ketika orang yang kita, apa, kita impikan, untuk menjadi presiden, pemimpin di Indonesia ini ya, nah kita optimis untuk itu, karena beliau berangkat dari dunia pendidikan, dan kita optimis, untuk berjuang bersama di, pendidikan untuk masyarakat Indonesia, Dursana Langgam, demikianlah bincang-bincang kita, dalam rangka kedatangan, Bapak Anies Baswedan, tokoh pendidikan di Indonesia, semoga kedatangan beliau, ke Sumatera Barat, menginspirasi kita semua, menyatukan kita, dalam tekat bersama, untuk mewujudkan pendidikan, yang setara, dan berkelanjutan di Indonesia, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Terima kasih.